Intro Dari semua tamu yang sudah pernah datang ke Sarasehan Ini yang paling aneh menurut saya Bukan aneh orangnya Tapi ini tugas yang paling aneh adalah Saya harus mewawancarai adik ipar sendiri Jadi kayaknya kita gak akan wawancara-wawancaraan disini ya Kayaknya saya akan ngebocorin Seperti apa sebetulnya dia Karena seorang Sandi Sondoro Semua orang tahu kalau di panggung Dengan scarf tapi Gitu kan Semua orang ngeliat Sandi Oh my God karismanya gini Kata adikku Ya tuh cewek-cewek tuh banyak yang naksir Kalau dia manggung Ya abis gimana Suaminya juga seorang Gitu kan Ya pasti cewek-cewek banyak yang naksir Tapi Kali ini di Sarasehan Saya akan kasih tau anda Kenapa sih Gak perlu naksir-naksir amat lagi ya Mas Sandi Sondoro Langsung aja saya panggil deh Hei Sandi Sini Sandi Saran Terima kasih Selamat duduk Selamat Selamat Bawa apa buat aku Ada deh Buat kakak Ipar bawa makanan ke untuk buka puasa Untuk apa Ada titipan Titipan apa Mana disitu bukan Nanti aja deh nanti Oke Silahkan duduk Sandi Gue gak pernah kasih tau nih Set Kenapa sih lu belakang belakang gitu Langsung gue ini dulu Gak apaan tuh Gak beres Jadi gini ya Kita tidak mau berpura-pura di acara ini Bukannya bermaksud tidak sopan Dengan Manggir lo gue-lo gue Karena kita biasanya gitu ya Log gue-lo gue juga Jadi kalau sekarang tiba-tiba jadi Aku kamu-aku kamu Takut sih kita terlalu berpura-pura ya Bawa apa loh Sok-sok ditaruh di bawah-bantah lagi Oke Jadi perjanjiannya adalah Saya akan kasih satu fakta Tentang Sandi Sondoro Yang mungkin ada beberapa orang yang gak tau Kalau lu ada masalah dengan fakta ini Lu marahin Ade aja ya Oke Ini semua didapatkan dari istrinya tercinta Yang wajahnya mirip aku banget ya Tapi jauh lebih kece Ade Fitri ya Thanks by the way deh Fakta pertama Dikit-dikit korek kuping Dikit-dikit korek kuping Sehari lo bisa ngabisin berapa Cotton butt Sandi Sebenernya bukan pakai cotton butt Oh pakai apa? Jorok atas kaki Pakai tangan Terus batu Pakai apa dulu korek kuping? Gak pakai Ada alatnya gitu Kan ada tuh yang besi Oh ada iya Emang dulu lu lutar banget Gak tau merasa Karena suka gatel aja gitu Gak tau gimana Suka gini-gini Kayaknya enak aja gitu korek kuping Kasih liat muka lo kalau lagi korek kuping Jangan bohong ya Gak boleh bohong Kalau bohong gue keluarin satu fakta yang Rahasia banget sebetulnya Coba Ada katan butt ya Gak ada Pura-pura-pura Baca muka lo kalau korek kuping Gila Sandi Gue gak Gila Sandi Gue gak tau kenapa adek bisa naksir sama lo Gue gak tau Untung anaknya Aisyah lucu banget loh Aisyah lucu banget ya Kayak aku Oke silahkan Kamu boleh kasih tau mereka satu fakta tentang aku Dek awas ya deh ya Kalau faktanya terlalu macem-macem Bukan ntar aja nih Gue sekarang kita satu-satu gitu ya silahkan Jadi ini Sarah Jadi sebelum gue tadi ke sini ada temen nitip Apa namanya Ini nitip salam Terus apa namanya Dia Anak band Anak band mana Anak band Emang ada yang tau itu siapa Tau gak siapa Emang ada yang tau itu siapa Sebutin dong siapa Itu Namanya Damon Gusboyo Damo Damo dulu dikitab Katrina Gue ngefans banget Gitarisnya Iya Jadi Salam Damo tadi Mohon dia salam serius Serius Bohong Beneran Itu sih Salam belik mas Damo Dulu Liarin aja orang ngefans sama lu Gue ngefans sama Damon Jadi dulu dulu band namanya Kidnap Katrina Kidnap Katrina ya Gue suka ngeliat dia di majalah-majalah Majalah mode, majalah gadis Gue kan Waking ngefans Gondrong-gondrong Kurus-kurus gimana gitu Keren emang Keren Iya Keren Iya Dulu gue juga waktu Lu juga ngefans sama dia Ngefans Asik mainnya Iya gue juga ngefans Gue gak tau dia Gayanya keren Asik iya Gue ngefans gayanya Wajahnya Jonathan Knight Jonathan Knight Iya Mungkin belum pada lahir ya New Kids on the Block Jonathan Knight Oke Giliran aku ya Bisa Tergila-gila sama Benyamin S Tau semua lagu-lagunya Bisa bergaya ala Benyamin Coba tiruin Jangan dong Iya dong Ayo dong Harus Tadi Kristen Hakim bisa Tari Bali Berdiri 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 Lupa Lupa Kalau Benyamin gimana Ayo Kalau nyanyinya sih masih mendingan gitu Iya nyanyi Nyanyi Nyanyinya aja lagunya Lagu apa ya Lagu Duransin yang gak begini Tunggu Kompor meleduk Sakit Sakit sekali Aduh Aduh Ini masih gue lupa Gimana katanya adek Tergila-gila Kalau disuruh gue susah Tergila-gila Gue tergila-gila banget Sampai lupa Sampai lupa Oke Awas ya Kalau ternyata lo jaim disini Oke Berikutnya tangan gue Silahkan Fakta aku Fakta lo Waduh Bingung juga nih gue Gak ada lagi Gue di briefnya tadi Briefnya tadi gitu dong Itu doang Itu doang Bagus Aku yang keluarin lagi ya Jadi seorang Sandi Sondoro Katanya pernah diundang Presiden Republik Indonesia Waduh Ini lagi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Untuk pertama kalinya Apa yang dilakukan oleh seorang Sandi Sondoro Minta tau gorengnya Presiden Yang lain gak berani Emang lo minta tau gorengnya Jadi bukan minta Jadi gini Ceritanya Nih kita berkumpul di satu meja Ada Pak Presidennya Ada Pak Presidennya Ada Terus Ada makanan kan tau goreng Segala macam Dan lontong Terus Gue baru-baru dari Jerman kan Baru pulang Terus gak tau gimana Laper berat nih Terus abis itu gue Abis ngobrol-ngobrol Mereka ngobrol Eh Sandi gimana nih lagunya Gini-gini Tunggu dulu pasti yang lain ngobrol Tapi lo ngeliat yang tau gini Yoi Secara lama Gak lumayan Kan dari Jerman Gak pernah ngeliat tau Jarang-jarang Terus-terus Yaudah abis itu kan Gak tau gimana Belum di brief Belum di apa Terus gue Kayaknya kok Kayaknya enak juga Ditahu nih Terus langsungnya gue Apa-apa ya Tahunya boleh gak siapa Pak SBE-nya gimana Kayaknya gak ada yang bereaksi Cuman abis itu Ada Peter Om Peter Gonta Ada Mas Aaron Gue tawa Abis itu Gila lo ya tau presiden Main lo comota aja Beda gak tau presiden Sama tau-tau goreng Yang tempat lain Sama sih Kayaknya Pak Presiden Kayaknya suka banget Sama tau-tau yang Galangan gitu Kayak gitu ya Oke 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 Sandi Sebetulnya Lo tuh kesini Gue rada berat ya Lo ada disini gitu Gue bilang Emang Emang ada artis lain Selain Sandi Sondoro Tapi Ada yang ngefans banget Sama dirimu Sebenernya banyak sih Yang ngefans Yang minta Yang nge-tweet Minta Sandi untuk dateng Tapi ini ada satu orang Yang sampai dia bikin Bikin rekaman sendiri Keinginan dia Bahwa lo ada disini Sebelum Saya keluarin fakta berikutnya Tentang Sandi Sondoro Kita lihat dulu nih ya Orangnya ngefans banget Nah setelah kamu lihat Bahwa Sandi pernah nyomat Tahu Presiden Masih ngefans gak sama dia Silahkan Ini dia tayangannya Oh ya Anak jalanan Korban Temu nafikan Selalu kesepian Di keramaian Tiada tempat Untuk mengadu Cepat mencurahkan Isi kabung Cinta kasih dari Ayah dan ibu Hanya lah Perik Yang pasu Anak berawan Kembang Sandi Apa komentarmu itu Wisnu namanya Hai Wisnu Kalau lagi nonton Halo Wisnu Terima kasih Udah Apa Udah Recommend saya untuk Diundang sama Sarah Di acaranya Sarah Sian Show Keren banget sih Terima kasih Mirip-mirip Niat banget ya Niat banget Wisnu terima kasih Untuk videonya Itu kreatif sekali Kamu dapat Parcel Dari Sarah Sehan Dari timnya Sarah Sehan Oke Sebelum iklan Ada fakta lagi nih Wisnu yang lagi nonton Wisnu lagi mikir-mikir Gimana nih Nyomatahu Presiden Sama satu lagi Sandi Sondoro itu Nempel dikit Molor Tukang tidur Nonton DVD Nggak pernah kelar Nonton Bioskop Apalagi Itu dia Makanya Kalau ini sebetulnya Komplain dari adek Tolong Sarah Dikasih tau Keseluruh Indonesia Komplain Iya ini memang Emang Biasaan Biasaan buruk saya sih Buruk apa Sebenernya Nggak tau ya Ini Nyebelin sih Kalau kata adek Tidur dulu Tegu bete Lo ngantukan ya Sebelum lo ketiduran Gue iklanin dulu aja Bentar ya Silahkan Oke sebelum ketiduran Oke jangan kemana-mana Masih ngobrol sama Sandi Sondoro Di Sarasehan Jadi Jadi walaupun Adek Fitri Adek saya ya Fitri ya Komplain bahwa Sandi ini Di bioskop tidur Nonton film di rumah Tidur Waktu itu juga pernah ya Di rumah kita ya Di rumah saya Ngecek apa Pilih-pilih DVD Pilih-pilih film Udah dapet filmnya Nggak berapa lama 5 menit Tidur dia di sofa Darah rendah Darah rendah Darah rendah Atau sering begadang Atau apa Ya juga sih Sekarang lagi begadang Karena ada baby ya Asian ya Asian sudah 4 bulan 4 bulan Jadi walaupun Fitri ya komplain Bahwa Sandi ini Dikit-dikit tidur Tapi katanya Sandi itu Bapak yang Oh my god Kece banget Sama Raffi Anaknya Fitri yang pertama Sama Kiandra Anaknya yang kedua Sama Asian ya Juga manis banget Dan katanya Kalau Sandi ini Kalau suka gemes sama anak Suka gemeteran Emang iya Kok gemeteran sih Kalau gemes Dari kecil Dari kecil Jadi Gerenyam-gerenyam gitu Kalau gemes Apa sih yang lucu dari Asian Selain dia mirip banget Sama Sandi Dia mirip banget sama lu Mukanya Sandi Sondoro banget Banget Kayak apa ya Pipinya Terus Ya gak tau Keseluruhan sih Udah boleh Udah bisa ngoceh lagi ya Udah udah bisa Gimana sih rasanya Punya baby Sandi Wah Ya Rasanya hidup ini Sempurna aja gitu Jadi seorang Mas ini Being a man gitu Iya aku juga Harus punya anak Rasanya gak bisa Di describe ya Gak bisa dilukiskan Dengan kata-kata Tapi yang pasti Kalau pergi kemana-mana Pengen pulang kan Banget Dan Sandi ini Sering banget ya Pergi gak cuman Keluar kota aja Suka ke Rusia Kemarin baru dari Latvia Performance gitu ya Biasanya itu ada Apa ada acara apa Di sana Biasanya ada acara-acara Dari orang Rusia TV Rusia Terus Nyanyi lagu Rusia Nyanyi enggak dong Enggak Bahasa Inggris Lagu loh kan Lagu gue sendiri Jadi mereka berarti Tangkapannya Di sana Karena sering banget kan Ke Rusia gitu Atau ke negara-negara lain Iya mereka sering Sering undang ya Untuk perform Jadi baik untuk Acara Internal Terus juga buat yang Oh internal juga ada Oh gitu Wow Wedding pun juga Wedding Beberapa kali kita diundang Untuk Dan pasti Ini kangen sama anak ya Banget Banget Kalau yang sama ini Kangen enggak Kalau pergi Selain sama anak Sama yang ini Kangen enggak Halo Teh Halo Eh deh Jangan teh Teh gitu doang Nggak ada acara Gue gak tau Lo bakalan ngebuka itu Dari gue Gimana sih Am I live Yes live Udah masuk Maksudnya kan Gue gak ngomong sama lo Lo Jangan bilang itu Dari gue Udah gue udah bilang Dari lo semuanya Yang kore kuping Yang dia tidur Yang enggak Kali teh Yang dia takut kecoa Katanya Katanya adik Jadi gimana sih Takut banget sama kecoa Jadi disuruh matiin kecoa Malah ngejerit You said Nggak akan live Lo bilang cuma untuk lo Doang yang tau Lo gak ngomong Kok depan Sandi Yaudah jadi gimana deh Udah aku kasih Kepisir dari Indonesia Lanjut Ada Enggak No Because it's not right Karena gue gak Gue gak enak lah Amat dia Amat manajemennya Gimana sih Teh Kan orang-orang jadi tau Oh my god Kan tau kecelakannya dia Kan gue jadi gak enak Banget Kan lo gak boleh marahin Gimana sih kalo misalkan Ntar dia cerain gue Gimana Kan lo gak bisa Gara-gara itu Enggak loh Enggak lagi Wah Eh kan ada dia sih Cee rambut baru nih Pantus tadi Ih kok kamu cantik banget Dia tuh paling geli Kalo dicumpul Gini Gimana selama cumpul aku Gitu geli banget Cantik banget Ada Fitri ya Duduk-duduk disini Boleh duduk disini aja Enggak duduk disini aja Enggak duduk disini aja Enggak duduk disini Astaga Kenapa masih Duduk-dudukan Gak usah pegang-pegang terus Adia kenapa sih pegang-pegang terus Astaga jangan kemana-mana Kita lihat ada apa sih Dengan perempuan ini Tetap bisa rasehan Oh my god Episode kali ini judulnya silaturahmi keluarga Ya sebelum lebaran kita udah silaturahmi disini Ini saya tau pasti maksud kedatangan Fitri ya disini adalah Untuk Untuk ngapain deh Ya siapa tau mereka suka sama gue Karena kan gue lebih muda ya Hah Iya bener sih Tinggal diganti nama depannya doang Enggak Nanti diganti Tinggal depannya doang aja di edit Ini ada kemungkinan kalau diganti pembawa acara Namanya jadi berubah jadi bukan Sarah Sehan Kusmiati Sehan Enggak bukan Sarah Sehan Aeshan mana? Aeshan berarti dibawa kesini? Iya di atas Oh di atas Ada-ada Oke Dia pingin kerja disini juga Dia pingin kerja disini gak bisa Gak boleh Dia ceritain deh Jadi Sande kalau di rumah udah belajar ganti popok gak? Ya ganti popok Cuman yang belum dia mandiin Belum Ganti popok udah bisa? Udah bisa Oh diajarin Udah pernah dipipisin Udah pernah dipipisin Udah pernah dipipisin Nah yuk gini Udah bro Rejeki lagi itu namanya Udah berjeki Apa ini? I'm sorry Sarah Oh boleh ya? Oke Jadi gini Kalau kita di rumah Gue tuh harus makan tuh di atas tisu kan Kalau Inisiatif motor! Astaga! Maaf ya, enak banget. Tapi jangan ke karpes, susah di vakumnya. Ini kalungnya... Eh berminyak! Oke. Jeansnya baru ya? Gak apa-apa kalau... Ih jangan ditendang! Tishubasa dong, saya gak bisa. Aku gak suka jeans ditendang-tenang, ada bekas kaki itu. Terus... Ya gitu. Jorok nih Fitriya Sehan. Disgusting. Oh my God! Kesimpulannya apa sih? Sara Sehan. Kalau ada serbet, dia bersihin. Mana serbetnya? Gak ada serbet di sini. Tadi minta disi bahasa tadi. Terus apa lagi? Udah, itu aja. Boleh lagi ya? Boleh. Masih boleh lagi, oke. Eh tunggu sebentar, jangan ada yang ketawa ya. Ntar gak aku kasih ini loh. Oke. Jadi kan, waktu itu pernah ada bintang tamu katanya kan. Waktu gue kecil tuh kan gue suka di ini abuse sama dia. Ari tulang. Iya, cerita. Now I want you to be the dog. Hah? Boleh kan? Boleh! Ya. Aku jadi biasa. Dia cerita, enggak. Kalau kita main melibah sekawan. Terus suka pingin main sama mereka kan. Ya, abis itu aku disuruh jadi anjingnya. Alah. Iya. Dia bilang boleh, adek main. Tapi jadi anjingnya. Ayo, ayo doggy, doggy gitu. Jadi sekarang. Tapi boleh dong. Tapi adek, lu tuh doggy yang lucu waktu kecil. Ayo! Boleh dong? Boleh kan? Boleh kan? Oh my god. Masa aku jadi anjing. Tep, mangka. Ayo. Come on. Come on. Come on. Come on. Jangan kotak. Come on. Astaga. Ini ada vakum enggak sih kita? Come on. Oh my god. Ini karpet dari Persia. Iya. Iya dong. Kan harus mau kan? Wadw, wadw, wadw. Wadw, wadw. Kamu gitu all four. Iya, all four. Iya kok. Iya gitu loh. Yang beneran. Ntar kalo guna lagi jangan mau. Enggak, soalnya gini. Soalnya masalahnya waktu kecil tuh adek tuh lucu banget. Jadi kalo kita maini mas kawan udah ada apa soalnya personilnya sepupu-sepupu aku. Jadi gak ada peran lagi kecuali peran anjing itu deh. Gue sebenernya gak ada peran lagi. Ketekan kali aku. Daripada, gue bagus gak gue kasih peran cicak? Oke, go over there now. Fetch! Enggak, gue gak gitu waktu itu. I didn't tell you to go fetch. Aku gak nyuruh-nyuruh dia fetch. Oh my god. Eh, tunggu dulu. Ini kan udah segmen lima. Berarti durasi masih ada. Oke, apalagi ada lagi? Dia pernah ngajarin kamu gak? Enggak, aku doang yang tertekan ya sama dia. Apalagi? Lagi, dedek. Oke, jadi kalo misalkan dia makan tuh ya. Abis ini Sani gak boleh perform. Dia makan gitu kan. Misalkan makan gini kita berdua ya. Dia kalo makan gini. Mana sih gitu kan. Jadi gue kalo makan begini. Terus kalo kena dia dikit. Gitu, jadinya ya. You don't remember? Aku mau telepon mama. Ma? Iya. Teleponin, mama dong. Mama pasti bisa membela. Karena gak bener kayak gitu. Masa sih? Iya banget. Terus kalo misalkan dia jalan-jalan, dia bilang ada liliput lah. Ada apa lah. Itu ada manusia kerdil, adek. Dulu ada liliput. Aku ketemu liliput sama putri di luar. Dia cari liliput. Gue kelilingin. Di dagu. Pohon beringin dagu. Ngeri liliput. Kelet banget. Oke. Aku mau maksud tentang adek ya. Waktu kecil kita meja makannya kan bulet. Terus adek tuh kerjanya coret-coret di dinding. Terus sama ibuku dimarahin. Adek jangan coret-coret di dinding. Terus adek bilang gini. Setelah sendiri kenapa aku duduknya deket dinding. Makanya terus mama bilang gini. Hukum aja adek. Teh hukum aja kalo mau main sama kamu jadi anjing gitu. Mama yang nyuruh aku. Oke. Cukup-cukup. Sebelum dia keluarkan semua rahasia-rahasia waktu kecil. Ini buat Sandi sama baby. Bukan buat adek. Ya buat belusan. Oh gitu. Makasih Sari ya. Tapi taruh dulu karena disini Sandi mau perform. Oh ya siap siap. Oke. Adek. No thank you for coming here and messing up my set. You're not getting anything. Untuk yang lagi nonton. Mau saya kasih ini yang di studio. Boleh ambil mbak. Silahkan ambil bagi ke temen-temennya. Karena paling enak. Itu hanya rekayasa hoax. Hoax. Jangan ada yang dipercaya. Waktu kecil saya manis. Dia tidak pernah jadi anjing atau apapun. Itu gak bener. Not right. Oke. Terima kasih adek. Thank you. Kita nanti aja. Nanti kita cium-cium terus. Terima kasih ya. Sama-sama. Oh my god. Sandi thank you. Oke. Thank you. Adek udah kali. Sandi Sondoro silahkan. Terima kasih. Kau maha cinta yang terindah. Kau maha surya sang pencipta. Alam semesta dan segisinya. Aku disini dan ku bernyanyi. Tentang cintaku pada dirimu. Pada dirimu. Sepenuh jiwaku. Hidupku ini hanya untukmu. Akan selalu hanya untukmu. Sudut cintaku, jiwa ragaku. Persembahan untukmu Allah. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum.